Akhirnya mobil listrik baru mendarat di Indonesia Seperti belum kapok, Smart kembali hadir di Indonesia lewat mobil listrik Smart, merek mobil Jerman yang sempat dikenal dengan bentuk mungil berkapasitas 2 penumpang Kembali masuk ke ranah pasar otomotif nasional Kehadiran Smart di Indonesia kali ini berada di bawah payung PT Inship Otomotif Indonesia Selaku distributor yang diumumkan secara langsung tepat di gelaran Gies 2024 di SBSD Tangerang, Bantan Sebagai penanda kembalinya merek Smart, brand asal benua biru ini memboyong produknya berupa Smart Tree Yang memiliki dua varian, yaitu premium dan versi rumah modifikasi Brabus Kalau melihat desainnya, desain Smart sekarang tak lagi kecil Melainkan sudah agak mengembang layaknya mobil-mobil perkotaan Menurut global CMO Smart Automobile, Mandizang, kedatangan Smart di Indonesia Menandai tonggak penting bagi kerjasamanya dengan Inship sebagai mitra strategis di tanah air Kemitraan baru dengan Inship dan kembalinya Smart ke pasar Indonesia yang dinamis sangatlah istimewa bagi kami Bagi Smart, kemunculannya di sektor otomotif terkini bukanlah hal sulit Karena mereka sudah memperkenalkan lini produknya yang memenangkan berbagai penghargaan kelas dunia Bahkan, kesuksesan Smart diklaim telah diterima secara luas di pasar Eropa, Timur Tengah, dan Cina, serta termasuk Asia Tenggara Nah, hal yang menarik lain dari Smart saat ini adalah Mobil yang dipasarkan akan fokus pada teknologi baterai elektrik vehicle atau BEV di segmen premium Bersama-sama, kami bertujuan untuk mewujudkan potensi besar pasar BEV di Indonesia Merevolusi konsep mobilitas urban kontemporer Dan membantu mempercepat transisi negara menuju solusi berkelanjutan Untuk diketahui, Brabus merupakan perusahaan tuning aftermarket yang spesialisasinya mengerjakan model-model dari pabrikan Mercedes-Benz MyBatch, Porsche, dan Smart Model-model mobil garapan Brabus tidak hanya dibuat dengan tampilan sport Tetapi pada umumnya memiliki performa yang luar biasa Salah satunya adalah mobil listrik Smartri Brabus yang dipamerkan di Gias 2024 Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa spesifikasi dan gambaran harganya Berikut ulasannya Smartri Smartri merupakan produk perdana yang diperkenalkan di Indonesia Mobil ini diklaim jadi BEV premium untuk pengemudi yang mencari kesempurnaan Karena diklaim memiliki desain stylish dan terdepan secara teknologi Maka gak heran kalau Smartri memiliki desain premium Karena menampilkan aura menarik yang menggabungkan fungsionalitas dan gaya Sangat cocok untuk lingkungan perkotaan Dari segi eksternir depan, dia memiliki wajah yang imut Tetapi tetap dengan setuhan garang hatch Brabus Tampilan yang garang terlihat dari beberapa eksternir depan dari mobil ini Seperti pada bagian hood mobil yang memiliki akses cekukan Seolah-olah mobil ini memiliki sebuah airscope Pada bagian depan mobil ini juga dilengkapi dengan sebuah kamera depan Dan lampu utama menggunakan dua buah proyektor Dan sebuah DRL sekaligus berfungsi Sebagai lampu sen yang menyambung dari ujung ke ujung mobil Di bagian samping, dia memiliki desain yang aerodinamis dan sporty Pada bagian velg, dia menggunakan ring 20 dual tone Serta caliper rem berwarna merah Membuat kesan sporty pada mobil ini semakin melekat kuat Tidak hanya desain yang sporty Fitur-fitur sanggih seperti EV pada umumnya juga disematkan pada mobil ini Dimana dia sudah dilengkapi dengan teknologi kamera 360 pada spion bawah Dan juga gagang pintu model flash door Yang akan rata dengan pintu ketika tidak digunakan Fitur-fitur yang dibawa pada eksterior belakang juga tidak kalah menarik Mobil ini sudah dilengkapi dengan rear defogger Wiper kece belakang Serta kamera belakang yang digunakan untuk mundur Sekaligus dapat berfungsi sebagai kamera 360 Desain yang dibawa oleh Sumatri Terlihat seperti sebuah kemewahan ala Eropa Yang dapat dikatakan masih memiliki kesamaan dengan sister company dari Smart Yaitu Mercedes-Benz Tetapi dengan desain yang lebih simpel dan sporty Sentuhan kemewahan juga diberikan pada bagian bawah head unitnya Yang diberikan akses menurun serta soft touch Dan red stitching pada bagian dashboard Untuk fitur-fitur yang disematkan pada interior SUV ini sangat-sangat lengkap Mulai dari head unit layar besar dengan interface funky dan terintegrasi fungsi-fungsi mobil Seperti kontrol AC, kamera 360, status baterai dan charging Serta sudah support Apple CarPlay dan Android Auto Untuk jognya juga memiliki kecanggihan seperti heated and cooling seat Lalu pengaturan mobil ini juga sudah lengkap Seperti adanya quick control, ambient lighting dan driving assistance Kemudian instrumen klasternya menampilkan berbagai macam informasi Dan memiliki head-up display di atasnya Gak ketinggalan, setir kemudinya menggunakan bahan suede Alcantara Dibalut dengan lidar dan tengahnya diberikan red stitching Buat memberikan pengalaman mengemudi yang enak dan terasa ringan Lalu pada bagian kiri kemudi Tersedia buttons untuk ades Dan di bagian kanan terdapat tombol untuk pengaturan audio Menyoal performanya Untuk varian premium memiliki motor listrik bertenaga 200 kW dan torsi 343 Nm Serta jika baterai terisi penuh jarak tempuh maksimal 530 km Sedangkan untuk varian brebus performanya lebih ganas Karena tenaga mencapai 315 kW dan torsi 543 Nm Namun jarak tempuhnya lebih pendek Yaitu 480 km Ibaratnya bisa buat pepergian Jakarta-Semarang lewat tol Meskipun mobil canggih dan sporty ini sudah mejeng di GS 2024 Sayangnya belum ada informasi pasti mengenai harga dan pemasaran dari smart Sebagai gambaran, smart trade dijual di Tiongkok untuk versi termurahnya Mulai dari 209.900 yuan atau sekitar 470 jutaan rupiah Nah gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Mimin pamit See you on the next video Sub indo by broth3rmax